Dan saya terima kasih juga masukannya, barangkali kami masih belum optimal berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mudah-mudahan mendapatkan atensi juga, karena memang benar kantor pertanahan ini, terutama ruang-ruang warkahnya dan lain sebagainya itu sudah tidak ideal lagi. Saya kalau, memang betul Pak belum semuanya, tapi paling tidak saya sudah punya sampling beberapa kantor dan kanwil yang memang sangat terbatas ruang yang dimiliki, kendati, semangat kita adalah melakukan transformasi digital, tetapi paling tidak harus ada kecukupan ruang dan juga keamanan, paling tidak dari kemungkinan rusak, hilang, ataupun disalahgunakan. Bapak Ibu, untuk yang terkait dengan PTSL, ini juga memang kami sedang berupaya untuk mengejar agar jika mendapatkan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan, ini bisa goal di pertengahan tahun ini, maka target 120 juta bidang tanah insya Allah dapat tercapai akhir tahun ini. Tapi untuk mencapai 126 juta bidang tanah di tahun depan, dan kami juga mendapatkan laporan ataupun update bahwa itu target awal dari tahun 2017, pertama kali dicanangkan PTSL, tetapi tentu dalam perjalanannya yang seringkali terjerat hukum, sehingga dukungan advokasi pembelaan ini juga menjadi concern, dan kami juga berharap ada tambahan anggaran di situ, dan termasuk juga tentang kesejahteraan para pegawai yang sudah bekerja keras, paling tidak ada semacam reward dan juga perhatian terhadap fasilitas dan sarana kerja yang mereka miliki di kantor-kantor pertanahan, termasuk di daerah-daerah pengembangan baru atau pemekaran baru. Demikian respons yang dapat saya sampaikan Bapak Pimpinan terkait dengan isu di bidang anggaran maupun penambahan anggaran yang belum terjelaskan dengan baik. Terima kasih.